Selain keindahan alam, budaya, dan adat istiadatnya, Bali juga terkenal dengan berbagai kearifan lokal lainnya. Satu di antaranya adalah profesi, balian, atau istilah lain untuk dukun ahli pengobatan di Bali. Dalam kamus bahasa Bali, balian juga berarti pengantar upacara. Dalam kamus juga dijelaskan, bahwa ada berbagai balian dengan sebutannya masing-masing, ada balian apun, limpun, impun, merupakan dukun yang mengobati dengan cara mengurut perutnya, ada pula balian katakson, atau dukun yang mengobati dengan dasar ilham. Kemudian balian lung, dukun yang mengobati patah tulang. Balian manak, adalah dukun yang menolong orang melahirkan. Balian sonteng, pengantar upacara yang menggunakan sa, doa puja, balian tenung atau dukun peramal. Balian usada atau dukun yang mengobati atas dasar usada. Serta balian uut, dukun yang mengobati dengan cara mengurut terutama pada bagian terkilir. Tata cara menjadi balian tidak ada pakem khusus atau peraturan resmi, mungkin ada, tetapi di lontar yang saya baca belum pernah dijelaskan detail. Ada balian ketakson, ada balian kapika, dan ada jenis balian lainnya. Nah syarat utama menjadi balian, adalah memiliki rohani yang baik. Artinya memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan. Kalau keyakinannya kuat, maka kemudian hal baik yang lainnya juga akan diperoleh, ucapnya. Semisal memperoleh, kasidian. Dalam konsep Hindu, kata dia, ada guna, gina, dan dana. Guna adalah ilmu pengetahuan, yang harus dimiliki seorang balian. Ilmu pengetahuan ini adalah ilmu pengetahuan yang baik. Baik tentang skala maupun niskala. Misalnya saja ada balian ketakson, biasanya memiliki ilmu niskala yang terkadang tidak ada atau diterjemahkan ke dalam teks atau buku. Jenis pengobatan balian ketakson ini, berdasarkan anugerah Tuhan atau melalui manifestasinya, seperti batara-batari. Selain syarat niskala, menjadi balian juga harus memenuhi syarat skala. Dengan menjaga kebersihan dan kesucian diri, caranya bisa mencari air suci dengan perjalanan suci tirta yatra ke berbagai tempat suci seperti pura. Serta masih banyak lagi syarat skala lainnya. Setelah guna, ada yang namanya gina. Nah gina ini adalah aktivitas. Sebab setelah ilmu pengetahuan kita baik, maka kita akan melakukan hal perbuatan baik atau geginan yang baik. Inilah yang kemudian disebut profesionalisme. Dan terakhir adalah dana atau kesuburan. Jika digabungkan, guna adalah ilmu pengetahuan, gina adalah profesionalisme, dan dana adalah rezeki. Semuanya berjalan beriringan dan berurutan. Intinya syarat menjadi seorang balian salah menjaga kesucian, berkomunikasi yang baik, dan menjaga keyakinan kepada Tuhan.